Shalom, selamat pagi, saat pagi hari ini bertemakan kesombongan yang tersama. Firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 6 ayat 16 sampai dengan 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menupakan darah orang yang tidak bersalah, hatinya membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang sudah lari menuju kejahatan, seorang sasi dusta yang menyebur-nyeburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Kadangkala tanpa disadari kesombongan itu muncul di dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Mungkin juga kita sudah menyadari bahwa itu adalah kesombongan, tetapi pikiran kita berkata, ini bukan kesombongan, ini adalah kenyataan dan sebuah kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Sekalipun sebenarnya jauh di dalam hati kita, kita menyadari sebenarnya di dalam perilaku kita itu ada terselip sikap sombong. Dan untuk memperhalus perilaku sombong itu, kita memolesnya dengan sentuhan-sentuhan yang kelihatannya rohani. Sebagai contoh, ada seorang yang bersaksi di gereja. Puji Tuhan, saya bersyukur bahwa Tuhan itu selalu menafati janjinya. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saya bersyukur jika sekarang ini saya bisa menikmati kehidupan ini seperti apa yang sudah saya impikan dari dulu. Saya bisa makan enak, pergi ke luar negeri, dan membeli apa saja yang saya inginkan. Luar biasa, Tuhan itu sangat baik. Apa yang kita imani, pasti akan terjadi. Ya, betul. Memang dia menyaksikan semua fakta, bukan kesombongan. Tapi dari kesaksiannya, itu tercium aroma kesombongan. Sekalipun dibalut dengan kata-kata Tuhan itu baik, dan lain sebagainya. Pembantu saya yang sederhana, tidak sekolahan, tidak bisa baca dan tulis pun. Bisa mengomentari khotbah seorang hamba Tuhan yang biasa diundang untuk menyampaikan firman Tuhan di gereja kami. Ketika ditanya, apakah dia mengerti apa yang dikhotbahkan tadi? Dia menjawab, ya lumayanlah. Tapi pendeta itu selalu menceritakan pelayanan anaknya, dan setiap kali dia khotbah, pasti dia menceritakan tentang anaknya yang sedang pelayanan di luar negeri. Betul, pelayanan perlu kita lakukan. Betul, keberhasilan seseorang ayah mendidik anaknya agar bisa melayani adalah hal yang perlu dihargai. Betul, Tuhan selalu membuka jalan bagi setiap kita yang mau melayani pekerjaannya. Tetapi, jika apa yang kita lakukan ada terselip sikap yang sombong, apakah hal ini berkenan di mata Tuhan? Sekalipun semua cerita dan kesaksian itu bersalutan kata dan pelayanan, Namun, jika ada terselip kesombongan di dalamnya, apalagi yang nyata-nyata bisa dirasakan oleh para pendengarnya, hal itu tidak akan mendatangkan berkat bagi jemaat. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang bersikap sombong, karena dengan bersikap sombong terkandung dua hal. Pertama, orang yang sombong sebenarnya sedang merendahkan orang-orang yang lain. Seolah-olah dia sedang berkata, Apa kamu bisa seperti saya? Kedua, orang yang sombong biasanya menonjolkan dirinya sendiri. Artinya, ia sebenarnya tidak mengakui bahwa semua hal itu datang dari Tuhan. Seolah-olah ia sedang berkata, Ini aku, aku hebat. Bukan Tuhan yang hebat, tetapi dirinya lah yang hebat. Mari, tinggalkan sikap dan perilaku sombong. Apalagi, jika hal itu berbalut hal-hal yang rohani, kita menjadi dua kali salah di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak surgawi, tolong kami agak bisa bersikap dan berlaku rendah hati seperti engkau. Bersihkan hati kami dari kesombongan, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Bapak surgawi, tolong kami agak bisa bersikap dan berkata, Bapak surgawi, tolong kami agak bisa bersikap dan berkata, Terima kasih. 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 Terima kasih.